Pada Jumat 10 November 2023, Sekjen Kemhan Marsdia TNI Donny Ermawan Taufanto menerima kunjungan Deputi Sekretary General of Defense of Italy, Vice Admiral Pierre Federico Bisconti, bersama delegasi Itali lainnya. Acara tersebut diselenggarakan untuk membahas kerjasama bilateral pertahanan antara Indonesia dan Italia. Namun yang paling mencolok adalah kembalinya dibahas kemungkinan Indonesia untuk membeli dua unit kapal ITS Morosini, atau yang lebih umum dikenal sebagai Sound de Revel Class. Pada kesempatan ini, Imno akan membahas mengenai Sound de Revel Class. Spesifikasi dan konfigurasi yang kemungkinan besar akan didapatkan Indonesia jika pembelian ini terjadi. Kami juga akan membahas kenapa pembelian ini penting untuk membangun postur pertahanan TNI Akatan Laut. Kami juga akan membahas mengenai pembelian kapal dari Itali lainnya yang sampai ini masih jalan di tempat, yaitu Frigate Frame Class. Mari kita simak bersama-sama. Sound de Revel yang juga dikenal sebagai PPA adalah kapal perang multi-peran yang dikembangkan oleh Fincantieri Italia. Kapal ini dikembangkan untuk menggantikan kapal Frigate Soldati Class dan Corvette Minerva Class. Kapal ini memiliki desain modular dengan tiga konfigurasi utama, Light, Light Plus, dan Full. Kapal ini dapat memenuhi berbagai peran mulai dari Petrol Lepas Pantai, Search and Rescue, dan pada konfigurasi full, kapal kombatan garis depan sekelas frigate. Secara umum, kapal ini memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter, dan tinggi hull 10,5 meter. Kapal ini mengadopsi sistem propulsi combined diesel and gas, memiliki kecepatan maksimal 31 knots, mampu menjangkau 5.000 nautical miles dan endurance selama 30 hari. Kapal ini mampu menampung 171 personel. Untuk persenjataan, jumlah senjata yang dibawa tergantung dengan konfigurasi yang dipakai. Untuk konfigurasi Light Plus dan Full, PPA dapat membawa 2x8 sel VLS Silver A-50, yang dapat menampung 16 Aster-30 Surface-to-Air Missile. Kapal ini juga dapat membawa 8 Anti-Shape Missile, TSEO Mark II-E. Selain itu, kapal ini dilengkapi dengan 2x Triple Torpedo Tubes 324 mm, Light Deck, dan Hangar. Untuk konfigurasi Light persenjataan ini statusnya fitted for but not with ya guys. Cocok sih sebenarnya sama prakteknya teknologian laut yang buru-buru. Kan heb? Perlu diketahui offset dan TOT sudah termasuk dalam penawaran ini. Juga diketahui bahwa kedua kapal yang ditawarkan adalah kapal-kapal yang sudah atau sedang dibangun oleh Venkantieri. Kapal-kapal tersebut merupakan pesanan Angkatan Laut Italia. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengirim dan pengoperasian kapal kepada TNI Angkatan Laut. Mengingat TNI Angkatan Laut perlu membangun posturnya untuk menghadapi ancaman di Laut Cina Selatan. Imno menyebut baik tawaran ini. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir pembangunan postur TNI Angkatan Laut berjalan agak lambat. Belum ada penambahan PKR baru. Proyek yang ada berjalan lambat atau malah jalan di tempat. Tetapi admin juga memiliki beberapa pertanyaan bila mana akuisisi ini benar terjadi. Konfigurasi apa yang akan dibeli oleh Indonesia? Angkatan Laut Italia sendiri pada saat video ini dibuat. Sudah memiliki tujuh kapal dengan bermacam-macam konfigurasi. Belum diketahui konfigurasi apa yang ditawarkan kepada Kemhan. Lalu untuk masalah komonality. Tentu saja kapal-kapal tersebut akan menggunakan persenjataan dan subsistem sesuai permintaan Italia. Indonesia sendiri belum menggunakan persenjataan dan subsistem yang digunakan Angkatan Laut Italia. Tentunya memilih antara mempertahankan subsistem asli dengan menggantikannya dengan sistem yang lebih familiar bagi TNI Angkatan Laut akan membawa tantangan-tantangan tersendiri. Juga yang pasti akan menjadi pertanyaan bagi admin dan pastinya banyak formula, bagaimana nasib pengadaan FRAM. Muncul isu bahwa pengadaan ini bila dilaksanakan akan mengorbankan proyek pengadaan Frigate Frame. Mengingat bahwa anggaran pertahanan sangat terbatas. Maka admin beropini, jika pengadaan ini direalisasikan, maka pengadaan Frigate Frame dapat tertunda atau lebih parah lagi dibatalkan. Jadi bagaimana pendapat para viewers? Apakah viewers sudah berpaling kepada sound di revel atau masih setia menunggu kehadiran frame kelas? Bagaimana pendapat viewers terhadap di revel ini sendiri? Apakah cocok untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video imno berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!